Hai, senang sekali Sarmin berterdapat bertemu kembali dengan Bro Sis di channel kesayang kita semua, yaitu channel Youtube Sarmin Lim. Hari ini Sarmin akan membahas sebuah topik kesehatan mulut, yaitu bagaimana kita menjaga kesehatan mulut pada saat puasa ini. Seperti kita ketahui, saat puasa berarti kita tidak makan dan tidak minum. Dan kalau kita tidak menjaga kesehatan mulut dengan baik, pada saat kita aktivitas pada siang hari, maka akan sangat mengganggu. Jadi bagaimana menjaga kesehatan mulut pada saat puasa. Sebelumnya kita tahu dulu, di mulut kita ada struktur gigi, itu adalah yang paling penting. Struktur gigi itu dari enamel, hal kita kenal dengan emel gigi, kemudian ada dentin, itu adalah tulang gigi, kemudian ada akar gigi. Ada gusi, dan ada tulangnya. Masalah gigi pada mulut anak-anak. Biasanya itu disebut dengan rampan karies. Itu penyebabnya adalah biasanya sering pada anak-anak bayi yang sering menyedot botol susu sepanjang hari. Mulai pada saat bermain sampai tidur, ataupun sering menyedot dot. Jadi itu bisa membuat rampan karies. Itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, atau sebagian besar pada sebuah gigi susu yang mengalami kerusakan secara luas dan bergemang dengan cepat. Kalau kita istilah awamnya, gigi kita terkikis. Kemudian masalah keduanya adalah lubang gigi. Itu tidak menjaga kesehatan gigi dengan sempurna. Sering makan manis-manis. Jadi makannya gigi itu akan menjadi berlubang. Kalau untuk orang dewasa, apa sih masalahnya? Itu pastinya adalah masalah bawa mulut, karena kita tidak menjaga kesehatan pada mulut kita dengan baik. Kemudian timbulnya pelak pada gigi. Kemudian juga gigi kita, kalau sudah ada pelak, maka akan lebih mudah menjaga berlubang. Dan gigi kita lama makin sensitif. Itu adalah beberapa masalah gigi dan mulut pada orang dewasa. Penting tidak kita menjaga kesehatan gigi dan mulut? Pasti sangat penting. Itu pertama kita bisa mencugah timbul berbagai penyakit. Seperti redang gusi, karyas gigi, bau mulut, penyakit jantung, diabetes, dan gangguan pernafasan. Apa sih penyebab permasalahan pada gigi dan pada mulut? Itu pertama mulut kering, perawatan yang harian gigi, dan mulut yang tidak maksimal. Itu tidak menggosok gigi secara maksimal. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis dan asam. Sehingga membuat emal gigi kita menipis. Kemudian kalau pada anak-anak menyusu dari botor terlalu lama. Terlalu banyak mengkonsumsi kopi dan teh juga bisa menyebabkan permasalahan pada gigi kita. Cara menyingkir gigi yang salah. Faktor usia. Itu sudah pasti kita ketahui. Makin melanjut usia seseorang, maka gigi kita juga akan mudah bermasalah. Penyakit tertentu. Gigi kita bermasalah itu bisa disebutkan oleh serangan asam, yang disebut dengan demineralisasi. Itu asam yang menempel pada plak yang menyebabkan demineralisasi. Remineralisasi. Sehingga gigi rentan mengalami karies. Jadi terkikis kalau kita istilahnya. Gigi yang sehat terkena serangan asam yang banyak, maka akan mudah terkikis atau karies. Jadi kita bagaimana menyebabkan kembali? Itu dengan frolat yang baik. Jadi disebut dengan remineralisasi. Proses kembalinya mineral. Esensial ke enamel gigi dan memperkuat pada gigi kita. Apa sih flora itu? Flora adalah jenis mineral mikro yang terdapat pada gigi dan tulang. Yang dapat membantu menguatkan enamel yang merupakan lapisan paling luar dari gigi kita. Ada tiga hal yang membuat gigi kita bermasalah. Yaitu kalau kita ion floridanya menggantikan ion hidrosida dalam gigi dan tulang. Di sini bisa kita ketahui kalau ada lingkaran dengan bintik kecil warna ungu, itu disebut dengan ion hidrosida. Kemudian kalau ungu besar disebut dengan ion florida. Jadi ion florida ini bisa menggantikan ion hidrosida dalam gigi dan tulang. Jadi sehingga gigi kita akan sehat kuat. Nah, kalau yang kedua, dengan sejumlah kecil ion florida bisa memperkuat gigi dan tulang kita. Hanya secukupnya saja sudah bisa memperkuat gigi dan tulang kita. Kemudian kalau kita terlalu banyak memakai flora, bisa menyebabkan gigi kita menjadi kerapuh karena terlalu padat. Jadi tidak baik juga terlalu banyak flora. Nah, bagaimana cara menjaga kesetap mulut? Itu pastinya adalah menikah gigi dua kali sehari. Dan menggunakan mug wash, menggunakan mug spray, dan memperiksa gigi secara rutin. Jika gigi dengan benar ada enam stepnya. Yaitu dengan gosok di depannya, kemudian bagian dalamnya, kemudian bagian dalam, tapi bagian luarnya. Itu ada contoh gambarnya. Kemudian gigi bawah, bagian atasnya. Dan gigi atas, bagian bawahnya. Bagian dalam dari gigi kita. Kemudian yang paling penting, dua kali sehari. Nah, tambahkanlah mug wash dan mug spray. Jadi tips memilih mug wash. Mug wash adalah cairan untuk kumur-kumur pada gigi kita. Itu harus perhatikan kandungan mug washnya. Jangan sembarang menggunakan mug wash. Karena ada beberapa mug wash itu ada menambahkan jek gulanya. Jadi yang pastinya mug wash itu juga harus mempunyai sifat antiseptik. Jadi berkumurlah dengan cara yang tepat. Dan tetap menjalani rutinitas kebersihan gigi kita. Jadi jangan menganggap kalau kita sudah menggunakan mug wash, kita tidak usah menggosok gigi. Tidak baik juga. Boleh kita tambahkan dengan memberikan kesegaran nafas seketika menggunakan mug spray. Jadi solusinya adalah kita pakailah glister series ini. Glister ini adalah draw opening product. Kalau kita mau menawarkan kepada orang, boleh kita mulai dari glister dulu. Karena bagaimanapun perekonomian orang, pasti tidak ada orang mengatakan tidak gosok gigi. Jadi adalah draw opening product. Produk pertama yang kita tawarkan boleh melalui dari glister ini. Kemudian pilihannya ada glister kit untuk anak-anak. Dan yang bisa juga glister ini bisa digunakan oleh sekeluarga. Jadi sangat familiar kepada semua orang. Juga hemat. Kita bahas satu persatu, glister toothpaste. Jika odol dari glister. Menggunakan teknologi reminex silica. Itu fungsinya mengembalikan mineral esensial, mengembalikan warna alami gigi kita, membantu mencegah gigi berlubang. Mengandung flora yang membantu mencegah kerusakan gigi, rasa min yang menyegarkan, teruji setara klinis. Jadi ada dua ukuran dari toothpaste blister ini. Yang besar adalah 200 gram, kemudian yang kecil disebut dengan size travel itu adalah 65 gram. Kalau kita traveling, kita naik pesawat, kita boleh menggunakan yang kecil. Karena bisa dibawa ke dalam bagasi kita. Kalau kita sudah menggunakan odol, kita juga harus menggunakan ciket gigi yang baik. Jadi ada mengandung beberapa hal yang unik dari advanced toothbrush glister ini. Pegangannya fleksibel, kemudian desain kepala sikatnya ramping, itu adalah ujungnya meruncing, kemudian menggunakan teknologi in-mode. Itu dengan melelehkan sikat giginya dan ditanam ke dalamnya. Kemudian kombinasi bulu sikat gigi itu adalah lembut ke medium. Satu kotak terdiri dari empat warna. Kemudian ada lemak wash, jadi ada konsentrat anti-plug. Konsentrat itu adalah sangat pekat. Ini fungsinya membantu mencegah kerusakan gigi, menghilangkan plak karena ada anti-plaknya, membantu menjegarkan nafas. Dengan rasa min yang menjegarkan. Karena ada rasa min, makanya bisa membantu menjegarkan nafas. Cara penggunaan, pompakan 3-5 kali pada wadah yang tersedia dengan air hingga garis batas. Setelah kita pompas 3-5 kali, kemudian kita tambahkan air, gunakanlah untuk berkumur selama 30 detik. Segera setelah menggosok gigi di pagi dan malam hari. Nah, kalau kita kerja di luaran, kan kita tidak mungkin makan siang kita menggosok gigi. Boleh kita atasi dengan mengkumur mod wash ini. Supaya sisa-sisa makanan tidak lengket di gigi kita. Boleh kita tambahkan dengan Glister Mint Reflect Spray. Kecil-kecil mungil ini adalah produk yang sangat-sangat disenangi oleh banyak orang. Karena bebas gula, jadi bebas kalori. Rasa min, dan ada manis yang menyegarkan. Dan hemat. Praktis dibawa kemanapun, karena mungil ini, jadi bisa kita taruh di mana saja. Dan tidak mengandung aerosol, jadi kita tidak khawatir bisa akan meledak. Mod wash spray ini banyak fungsinya. Bisa untuk menyegarkan nafas, bisa untuk mengatasi gusi berdarah, sakit gigi. Kemudian kalau kita terluka kecil, tergores, kita semprotkan mod spray ini, juga bisa membantu supaya tidak terinfeksi. Jadi sangat banyak sekali. Kalau orang yang sering duduk di pojok, yang biasa banyak nyamuk, kalau terkena gigitan nyamuk, juga boleh semprot dengan mod spray ini. Jadi aman. Kalau untuk yang anak-anak, itu disebut dengan brister kids toothpaste. Untuk usia dua tahun ke atas. Kenapa disebut dengan usia dua tahun ke atas? Karena mulai usia dua tahun, biasanya anak-anak sudah bisa mulai gosok gigi sendiri. Kalau untuk dua tahun ke bawah, boleh, boleh. Jika sudah pandai menggunakan gosok gigi. Pandai menggosok gigi. Karena kandungannya eksklusif dengan remin neck. Kemudian sugar free dari tidak merusak gigi. Kemudian rasa strawberry. Biasa disenangi oleh anak-anak. Formula-nya mengandung pelindung emal gigi, membersihkan gigi dengan lembut. Memperkuat dan melindungi gigi kita. Penutupnya easy twist. Jadi tidak mudah tumpah. Kalau bagi anak-anak yang kurang pandai, menjaganya. Kemudian juga untuk anak-anak, ada toothbrush yang sangat warna-warninya, disenangi oleh anak-anak. Desain khusus untuk perawatan pertumbuhan gigi dan gusi. Kalau untuk anak-anak, karena pada masa pertumbuhan gigi dan gusi ini, jika kita tidak memilih toothbrush yang bagus, maka gigi anak kita mungkin akan tumbuh tidak sebagus atau tidak rata. Jadi kita harus pandai-pandai memilih sikat gigi yang sangat cocok untuk anak-anak kita. Jadi kalau dari glitter ini, toothbrushnya sikatnya lembut. Kemudian yang paling penting adalah dia mengandung BPA-free. Apa itu BPA-free? BPA itu adalah bisphenol A. Kalau BPA-free adalah berarti label pada produk tersebut yang mengindertiskan bahan yang dibuat tidak mengandung jak kimia. Jadi sehingga tidak membahayakan kesehatan. Yang kedua, PVC-free. Kita tahu dulu PVC itu adalah kandungan utamanya adalah vinyl klorida. Jadi kalau kita menghirup vinyl klorida terlalu banyak, bisa menembakkan iritasi pada hidung dan ketenggorokan. Juga bisa pusing. Kemudian tidak tahan terhadap tahaya, kegelisahan, rasa bingung, sakit kepala, pandangan kabur, kurang pendengaran, kehilangan kesadaran, dan kematian. Jadi kalau kita menghirup vinyl klorida terlalu banyak, maka efek terhadap kesehatan juga sangat bahaya. Jadi blister tubular ini juga bebas dari vinyl klorida, karena bebas PVC. Kemudian yang ketiga adalah toilet-free, bebas dari toilet. Apa itu toilet? Adalah skala yang sangat tinggi. Kalau kita menggunakan toilet dalam skala yang sangat tinggi pada manusia, beresiko mengalami gangguan kesehatan seperti tergangguhnya sistem hormat endotrin. Banyak terdapat pada pria. Jadi bisa juga masalah kesehatan pada janin laki-laki. Sehingga mengakibatkan penisnya mengecil ataupun juga bisa terjadi keguguran. Kemudian juga mengalami obesitas dan diabetes. Ini bahaya sekali. Kita aman menggunakan toothbrush dari Gister Kit ini. Karena ketiga-tiga ini adalah free, bebas. Kemudian desainnya lay flat. Jadi pegangannya datar. Mudah diaplikasikan dan mudah digenggam. Warnanya juga menarik. Boleh kita tambahkan dengan Nutri-Lekid Tubal Calma. Kalsium magnesium dari anak-anak. Tubal adalah tablet kunyah. Manfaatnya memenuhi asupan kalsium dan magnesium. Karena kita tahu anak-anak itu adalah proses pertumbuhan gigi dan tulang. Jadi gigi dan tulang itu sangat perlu kalsium dan magnesium. Jadi boleh kita tambahkan serai perawatan gigi. Kita juga harus menambahkan suplemen untuk supaya gigi tumbuh dengan sehat. Membantu pertumbuhan gigi tulang dan gigi. Kemudian anjurannya untuk usia satu tahun ke atas sampai tiga tahun, satu tablet sehari. Kalau empat tahun ke atas, satu sampai tiga tablet sehari. Tergantung kondisi anak-anak tersebut. Nah, bagaimana sih menyiasati anak-anak mau menjaga kesetiaan gigi dan mulut? Kadang kita sebagai orang dewasa, susah sekali mengajak anak-anak kita untuk menggosok gigi. Nah, bagaimana menyiasatinya? Yang pertama, menjelaskan pentingnya menjaga kesetiaan gigi dan mulut dengan media buku, kartun, dan video. Sekarang di zaman kekinian ini, banyak di sospek mengajarkan video-video mengajarkan bahwasannya bagaimana menjaga kesetiaan gigi dan mulut dengan baik. Jadi kita boleh menggunakan media ini untuk menjelaskan pentingnya menjaga kesetiaan gigi dan mulut pada anak-anak. Kemudian memutar lagu selama dua menit, supaya anak-anak terhibur. Dan mengajak anak memilih sikat dan pasta giginya. Karena tadi ada empat warna, jadi kita boleh membuat supaya anak itu menjadi rasa demokrasi, jadi dia bebas untuk memilih warnanya. Apa kesukaan warnanya, dia bisa dipilih. Dan yang paling penting, menggosok gigi bersama. Jangan kita hanya menyuruh anak-anak menggosok gigi. Tapi kita juga harus bersama-sama dengan anak itu menggosok gigi. Dan mengajarkan cara gosok gigi yang benar. Memberikan pengharga untuknya jika kalau sudah menggosok gigi. Biasanya kita ada reward-nya. Bersama Krister, cemerlakanlah senyum brunasis. Demikianlah info kesehatan mulut pada saat puasa ini. Semoga bisa bermanfaat bagi brunasis semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.